Di bagian akhir segmen Dekat Dengan Rakyat ini, ada beberapa momen kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat Indonesia yang menarik perhatian. Apa saja itu berikut tayangan selengkapnya. Di segmen akhir The Jokowi's Live kali ini, yaitu segmen Dekat Dengan Rakyat, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo yang tengah berada di Karanganyar, Jawa Tengah, menyempatkan diri untuk berbaur dengan masyarakat umum. Kali ini, kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyatnya tidak hanya ditunjukkan dengan berfoto-foto dan bersalaman saja. Orang nomor satu di Indonesia ini dengan rendah hati mengajak masyarakat Karanganyar untuk makan durian bersamanya. Dan yang paling menyentuh adalah ketika Presiden menghampiri masyarakat. Presiden harus menanjak gundukan tanah seraya menyedorkan durian dari tangannya. Seperti apa Presiden Jokowi memberikan durian kepada masyarakat Karanganyar? Berikut video lengkapnya. Terima kasih atas kunjungannya ke sini. Desa kami bisa dihadiri Pak Presiden. Harapannya ke depan Indonesia lebih baik, lebih rukun damai, nggak terpecah belah, lebih dimeratain lagi, dilanjutkan dari sabang sampai merah kek. Matuk! 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 Satu lagi kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyatnya yang sayang untuk dilawatkan, yaitu ketika Presiden berkunjung ke sebuah pabrik sepatu di Tanggerang, Banten belum lama ini. Presiden Jokowi tanpa sungkan dan malu-malu makan siang bersama dengan para pekerja di pabrik tersebut dengan menu makanan yang sama. Presiden Jokowi lalu menjelaskan menu makan siangnya bersama para pekerja pabrik sepatu melalui akun. Akun Twitternya, yaitu nasi putih, sayur sup, tempe goreng, dan telur rebus. Tidak terasa 30 menit sudah, saya menemani Anda untuk menyaksikan The Jokowi's Live. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup program ini, saya akan mengutip kembali kata-kata bijak atau statement Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, membuka kata isolasian, dan memudahkan biaya logistik. Jadi ini bukan soal mempercepat pembangunan ekonomi, tapi untuk mempersatukan Indonesia. Saya Adi Darmawan Sasongko beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di The Jokowi's Live episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!